Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam program CR Ramadan CR Ramadan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yaitu 7 ujian hidup Nah ini kita dengan tema ini mengundang salah satu narasumber yaitu Ustadz Muhammad Fauci Assalamualaikum Mbak Ustadz Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di PKTV Masih sehat ya Pak ya Alhamdulillah Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Kita harapkan masyarakat juga semakin banyak beribadah Semakin banyak melakukan ibadah-ibadah yang memang disyaratkan ya di dalam agama Islam Nah termasuk juga dialog ini pemirsa PKTV yang ada di mana-mana Sekarang PKTV sudah di Samarinda Pak Sampai di Tenggarong dan sampai di Kutai Timur Dan pemirsa kita juga selalu ada yang selalu aktif menikmati siaran kita ini Ya pemirsa PKTV Kita akan mencoba Apa namanya Ngaji ya di suri hari ini Sampai menunggu Waktu berbuka puasa Yang saat ini mungkin yang di rumah sedang mempersiapkan Menu-menu berbuka puasa Bersama keluarga Ya kita harapkan Tetap berbahagia di rumah Karena ini sudah 10 hari terakhir Sebenarnya waktunya kita memperbanyak ya Memperbanyak ibadah-ibadah kita agar kita bisa maksimal Dalam Ramadan kali ini Nah baik seperti biasa kita akan Apa namanya Mendengarkan dulu Namun saya juga ingin menyampaikan bahwa Program CR ini berkat OPZ Pupuk Kaltim Jadi didukung penuh Oleh OPZ Pupuk Kaltim Jadi terima kasih kepada OPZ Pupuk Kaltim Telah memberikan program acara yang positif Yang baik Yang memang dibutuhkan oleh pemirsa PKTV Baik langsung saja Pak Ustadz Fauji Untuk bisa menyampaikan prolog dulu Setelah itu baru kita akan adakan tanya jawab Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyutlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim babarik ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi'iksanin ila yaumid din Qaulallahu ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajimi Bismillahirrahmanirrahim Alif la ammim Ahasibanna su'ayisroku Ayyakulu Amanna wahum la yuftanun Saudakallahul azim Wasaudakur rasuluhun nabiyyul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa PKTV yang Sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di 10 hari yang terakhir Kita masih diberikan pinjaman usia dan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mengisi Hari-hari di ujung di bulan Ramadan ini Salawat salam semoga tetap terimpah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Pemirsa yang dirahmati Allah Di awal tadi Ada satu ayat Di awal surah Al-Ankabut Apakah manusia itu mengira Ayutraku Akan aku biarkan Kata Allah Mereka itu mengucapkan Amanna Kami telah beriman Wahum dan mereka Layuf tanun Belum diuji Atau belum dicoba Maka sesungguhnya Para pemirsa yang dirahmati Allah Setiap detik Setiap saat Setiap waktu Kita itu dalam ujian Nah maka pada kesempatan yang sungguh sangat mulia ini Saya akan mengantarkan 7 ujian hidup Yang pertama adalah Ujian perintah Sebagaimana Tentu adalah perintah Untuk masuk secara kafah Di dalam agama Islam Ya Ya ayuhalladzina amanu du'khulu Fis silmi kafah Wala tatabi'u khutwati syaiton Innahu lakum atubum mubin Ya jadi kita diperintahkan Untuk masuk secara totalitas Kedalam agama Islam Kemudian yang kedua juga Kita disuruh Setelah memuji kepada Allah Tentunya disuruh juga ta'at kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ayuhalladzina amanu Ati'ulloha wa ati'ur rasul Wa'ulil amri minkum Dan kemudian kepada penguasa Di antara kita Di antara kalian Wa'ulil amri minkum Itu adalah Ujian perintah Nah sejauh mana Kita menyikapi Ujian perintah itu Baik yang sifatnya mulai wajib Ya kemudian sunah Ataupun mubah Termasuk juga Perintah Kepada Kita untuk Berbakti kepada Kedua orang tua Ya Kemudian juga Perintah kepada kita Untuk mendidik anak Misalnya ya Jadi banyak perintah-perintah Yang Diberikan kepada kita Semata-mata untuk Kemaslahatan diri kita juga Kemudian yang kedua adalah Ujian larangan Ya Yang tentu yang paling besar adalah Larangan berbuat Syirik Ya Inna syirka La zulmun azim Karena sesungguhnya syirik itu adalah Sungguh kezoliman yang sangat besar Inna allaha La yagfiru Ay yushro kabihi Wa yagfiru maduna dhali kalimai yasha Ya Sesungguhnya Allah itu Tidak mengampuni Dosa syirik Ya Kemudian selanjutnya adalah Dosa zina Larangan Untuk Berbuat Zina Jadi dilarang Ya Walatak robu zina Innahu kana fahishah Janganlah kalian mendekati Mendekati saja Kita tidak diperbolehkan Apalagi menjalankannya Termasuk minum-minuman keras Ya Termasuk membunuh Ya Kemudian Ujian yang selanjutnya adalah Ujian Musibah Ya Sebagaimana Allah berfirman Di surah Al-Baqarah Surah kedua 255 Walana beluannakum Bishai'i minal khauf Wal ju' Wa naqsim minal amwali Wal angfusi Wassamarot Wa bashiris sobirin Ya Kita Dan telah aku Sungguh aku Coba Kalian semua Kata Allah Bishai'in dengan sesuatu Ya Minal khauf Dari rasa Takut Ya Takut miskin Ya Takut sakit Takut Apa Hidupnya Hidupnya Tidak Mulia Dan seterusnya Itu adalah Rasa-rasa takut Yang memang Dijikan oleh Allah Kepada kita Wal ju' Ya Dan lapar Wa naqsim minal amwal Dan kekurangan Harta Wassamarot Dan buah-buahan Kenapa disitu buah-buahan Ya Karena memang di Arab Buah-buahan dulu itu Bahkan sampai sekarang Sebenarnya langka Dari sisi geografisnya Tapi Allah Sungguh maha kaya Berkat doa Nabi Ibrahim Dan diijabah oleh Allah Kita bisa mendapatkan Buah apapun Ya Ketika berada di sana Ya Subhanallah Wassamarot Ya Dan buah-buahan Tadi ya Kemudian Wabashirisobirin Dan berbahagialah Ketika di uji itu Bagi orang-orang yang Sabar Ya Siapa orang yang sabar Alladzina Iza asobatuhum musibah Qalu Innalillahi Wa inna ilaihi roji'un Yaitu Orang yang ketika Ya di uji tadi Ya Dia mengucapkan Sesungguhnya Kita milik Allah Dan kita akan kembali Kepadanya Kemudian yang selanjutnya Adalah ujian ne'amat Ya Kalau kita berada pada Posisi yang mampu Atau kaya Secara materi Seolah-olah Dalam tanda petik Kita itu Tidak di uji Padahal sesungguhnya Kita sedang di uji Kenapa? Karena untuk melihat Ya Sejauh mana Ketoatan kita Kepada Allah Ketika kita diberikan Kekayaan Atau Kemampuan dari sisi Harta tadi Nah Maka kekayaan itu Sejauhnya juga merupakan Ujian Karena pada akhirnya nanti Di akhirat Kita pun juga akan Ditanya Ya Harta yang kita Miliki itu Berasal dari mana Dan akan Diapakan Atau Ditasarufkan Seperti apa Termasuk Memiliki pasangan Yang Kalau istri Berarti istri yang cantik Itu juga ujian Ya Juga Kalau istri Atau seorang perempuan Wanita Juga memiliki suami Yang ganteng Itu juga ujian Ya Bagaimana Memanfaatkan itu Semuanya Itu ya Bagaimana Istri yang cantik Suami yang ganteng Itu bersama-sama Bisa Taat kepada Allah Ya Ada satu Kisah Atau cerita Ketika Kami dulu Kuliah di Surabaya Ya Mohon maaf Di Surabaya Itu ada satu Kawasan Yang Dalam Tanda petik Ya Mohon maaf sekali lagi Itu tempatnya Gigolo ya Jadi saat itu Ada beberapa teman Yang memulai wajah Yang lumayan itu Duitnya banyak ya Itu Wajah yang tampan Yang Saat itu Mungkin Menurut dia Memanfaatkannya Benar Nah Beberapa teman Mohon maaf termasuk saya ya Alhamdulillah Dijaga oleh Allah Dengan memiliki wajah yang pas-pasan Postur tubuh yang tidak ideal Ya Berat badan yang kurang dari 50 Misalnya ya Tidak menarik Ya untuk Masuk ke Area itu ya Saat itu kita memang Ya protes Dan menggerutu Dan seterusnya Tapi setelah 30 tahun Sekarang Ya Nah untuk Bila teman-teman Yang dulu terlibat di sana Ya Yang memang saat itu Gampang sekali mencari duit Yang wajahnya saat itu tampan Sekarang sudah banyak yang Struk Bahkan tidak sedikit Yang sudah meninggal Artinya apa Bahwa Kekayaan Atau apa Ketampanan Itu memang harus Dijaga ya Ya Jangan sampai disalahgunakan Demikian pula Sebaliknya bagi yang Meneliki wajah yang pas-pasan Ya Yang minimalis Yang tidak ganteng Ya Yang tidak cantik Jangan merasa Kecil hati Allah pasti akan memberikan Sesuatu yang Rahasia yang luar biasa Di balik itu semuanya Tidak ada yang Sia-sia Nah Kemudian juga Keseringan kita adalah Bahwa Kita sering melihat Riski Itu ada pada orang lain Ya Padahal sesungguhnya Di tempat Di diri kita ini Banyak sekali Dikaruniai oleh Allah Riski Ada satu pengalaman Yang Dulu waktu Sering saya mengisi Di daerah tambang ya Itu ketika kami Dijemput oleh driver Driver itu menyampaikan Ketika berada di Post security itu Itu loh ustad Orang paling enak Yang mana Itu security Ya kerjaannya Jateng berdiri Meriksa Duduk lagi Pokoknya berdiri Tahu-tahu gajian tuh Saya simpen itu ya Pernyataan dari Mas driver itu Siapa ingin cross-check Akhirnya suatu Saya cross-check Security Betulkah mas Sampai itu mempunyai Pengerjaan yang Siapa yang bilang Itu driver Wah Sebaliknya ustad Justu driver itu enak Dia itu jalan-jalan Kemana-mana ikut Bos Makan ikut juga Tahu-tahu gajian Artinya apa Bahwa kita sering melihat Bahwa riski Itu ada di orang lain Padahal di tempat kita Sungguh karunia yang luar Biasa Maka Mari kita Mencoba Untuk melihat Salah satu Ciptaan Allah Makhluk Allah Yang bernama cicak Cicak itu adalah Kalau kita Berdasarkan Tipologi yang ada Tentu kita akan Bersuudun Allah salah desain Kenapa Cicak itu tidak bisa terbang Merayap Tapi makanannya Terbang Nyamuk Tapi sampai sekarang Tidak ada cicak yang Stres Tidak ada cicak yang Kekurangan makanan Karena lapar Karena apa Tidak mendapatkan makanan Mati karena Tidak mendapatkan makanan Tidak ada Nah itu artinya apa Bahwa semuanya Allah telah mencukupkannya Kemudian yang selanjutnya Adalah ujian Dari gangguan Orang yang Zolim Ya Ada satu kisah Di sebuah keluarga Ketika Mau pembagian Harta waris Misalnya Ada keluarga itu Tidak mau Dibagi Harta waris yang Padahal orang kedua Orang tuanya Sudah Meninggal dunia Dan dia mengharapkan Saudara-saudara yang lain Dari berenam keluarga itu Mengharapkan segera diwaris Tetapi karena dia Penguasa Di rumah itu Dia pengen Itu tidak dibagi Nah yang demikian ini Berarti Menuzolimi keluarga yang lain Menuzolimi Saudara-saudara lainnya Hal yang kayak ginilah Adalah bagian daripada Ujian Dari orang-orang yang Zolim Kemudian yang keenam Adalah ujian Keluarga Nah tentu Jamaah Pemeriksa yang dirahmati Allah Ini merupakan ujian yang Paling sering terjadi Di Tempat kita Dan tentunya Paling dekat Ujian keluarga ini Kenapa demikian Karena memang Inilah Sesuatu yang memang Kita bisa rasakan Dalam Pola keseharian Daripada ujian-ujian Yang lain tadi Apakah suami Mampu menjadi Kepala keluarga Yang baik Sebagaimana yang Allah Perintahkan Di dalam Al-Quran Ar-Rijalu Awamuna'alan Nisa Bahwa laki-laki Itu adalah Kawam Atau pemimpin Bagi Kaum Perempuan Yang mana Dia harus memiliki Sifat yang Aliyana Nisa Sebagaimana yang Rasulullah Contohkan Rasul itu adalah Orang yang Paling lembut Terhadap Wanita Kemudian juga Beliau Senantiasa Bisa memberikan Contoh Al-Qudwah Sebelum Obalah dakwah Sebelum Mengajak Jadi itu adalah Sedikit Tipologi Sebagai kepala Keluarga Nah Sebagai seorang istri pun Juga demikian Dituntut Untuk bisa Bersikap Lemah-lembut Menyambut Ketika Suami datang Dari kantor Dengan senyum Kemudian Diperintahkan Apapun Dijalani Kecuali Perintah itu Mahsiat Tentu Boleh Untuk tidak Dijalankan Kemudian Ketika suami Tidak ada di rumah Tentu dia menjaga dirinya Dan juga Menjaga Harta yang dimiliki Oleh Suaminya Dan yang lebih Dan yang lebih penting Para istri Tanpa alasan Yang jelas Atau syari Dilarang Untuk Minta Cerai Karena kalau Tanpa alasan Yang jelas Seorang istri Minta cerai Kepada suaminya Faharamun Aleyha Ro'ihatul Janah Maka baginya Haram Mencium Bau Surga Kemudian yang Ketujuh Atau yang Terakhir Adalah Ujian Lingkungan Ini bisa berasal Dari tetangga Bisa berasal Dari teman Sekantor Bisa berasal Dari Pergaulan Pertemanan Bisa juga Ujian itu Dari Sistem Pemerintahan Misalnya Yang Tidak kondusif Misalnya Nah Tentunya Ujian-ujian Seperti itu Harus Kita Hadapi Ya Dan kita Sadari Bahwa seluruhnya Pasti ada Hikmah Dibalik Ujian tersebut Mungkin Secara singkat Dari Tujuh Ujian ini Saya kabarkan Seperti itu Mas Untuk selanjutnya Dipersilahkan Ya Baik Terima kasih Pak Ustadz Pak Uji Pemirsa PKTV Yang dirumati Allah SWT Tentunya Apa yang Disampaikan Tadi Juga Pernah Anda Alami Paling Tidak Di antara Tujuh Tadi Anda Tergetik Hatinya Bahwa Oh Ya Bahwa Apa yang disampaikan Tadi Pernah Saya Alami Dan Pertanyaannya Begini Pak Ustadz Apakah Apakah Semua Manusia Itu Tahan Dengan Ujian Maksudnya Apakah Ada Manusia Yang diberikan Ujian itu Berlebih Yang dia Akhirnya Ini Tidak Kuat Menahan Ini Apakah Allah itu Apa Namanya Memberikan Ujian itu Mesti Terukur Silahkan Baik Terima kasih Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Di ujung Surah Al-Baqarah Ya Al-Baqarah Al-Baqarah Allah Tidak Akan Memberikan Beban Ya Kepada Seseorang Yang Dia Tidak Mampu Menanggungnya Atau Memikulnya Artinya Apa Bahwa Ujian Atau Beban Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kita Semuanya Itu Sudah Terukur Artinya Pasti Kita Bisa Melewatinya Seberat Apapun Tentunya Ini Adalah Ujian Yang Dalam Tanda Betik Menurut Kita Bukan Ujian Nekmat Kalau Ujian Nekmat Itu Rata-rata Merasa Tidak Berat Tapi Justru Itu Melenakan Kita Melenakan Kita Diberikan Kesempatan Luang Diberikan Kekayaan Diberikan Wajah Yang Lumayan Itu Ujian Sebenarnya Ketika Kita Salah Dalam Memanfaatkan Maka Nanti Kita Juga Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Jadi Insya Allah Seberat Seberat Apapun Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Pasti Allah Sudah Menemukan Atau Menyiapkan Hikmah Dan Solusi Karena Allah Maha Solusi Banyak Hal Yang Mungkin Contoh Yang Bisa Kita Lihat Mungkin Bisa Saya Beri contoh Salah Contoh Ketika Ada Tiga Kelompok Manusia Yang Saat Itu Mendatangi Ulama Besar Hasan Al-Basri Tiga Kelompok Manusia Tadi Bertanya Kepada Hasan Al-Basri Kelompok Pertama Datang Wahai Syekh Kami Ini Mewakili Beberapa Keluarga Dan Tetangga Kami Yang Sudah Lama Tidak Diberikan Allah Hujan Apa Yang Harus Kami Lakukan Maka Beliau Pun Menjawab Berbanyak Istighfar Pokoknya Istighfar Saja Terus pulang Kelompok Kedua Dua orang Suami Istri Menanyakan Wahai Syekh Kami ini Sudah lama Menikah Tapi kok Allah Belum Berkenan Memberikan Ngomongan Apa yang Harus Kami Lakukan Berbanyak Istighfar Kemudian Kelompok Ketiga Orang Yang Datang Beberapa Menyampaikan Keluhannya Tentang Karunia Allah Yang Berlebih Bukan Malah Bukan Karunia Jadi Dia itu Sudah Bekerja Maksimal Siang Malam Yang Banting Tulang Dan Seterusnya Tetapi Kok tidak Kaya Kaya Ini Apa Solusinya Perbanyaklah Istighfar Ini Sebenarnya Tentang Keutaman Istighfar Artinya Istighfar Itu adalah Bagian Dari Solusi Menyaksikan Hal Tersebut Ketiga Kelompok Tadi Sampai Di Luar Berdiskusi Ini Gimana Kok Bisa Pertanyaannya Beda Kok Jawabannya Sama Maka Mereka Menyuruh Kepada Santrinya Untuk Menanyakan Itu Maka Beliau Pun Menjawab Mengutip Dari Surah No Ayat Yang Ke 10 Fakul Tustafir Rabbakum Innahu Kanaguffaro Yurusiris Sama Alikum Mitroro Bayum Titkum Bi'am Wali Wabanin Wajan Anakum Jannati Wajan Anakum Anharo Jadi Solusinya Disuruh Membaca Istighfar Artinya Apa Bahwa Seberat Apapun Ketika Kelompok Pertama Tadi Mengalami Musibah Yang Lama Tidak Turun Hujan Banyak Ternak Yang Mati Banyak Ibu Yang Tidak Menyusui Anaknya Keringan Bertahun Tahun Solusinya Istighfar Demikian Pula Yang Tidak Memiliki Anak Di Ayat Tadi Ada Wabanin Akan Diberikan Beberapa Anak Atau Banyak Anak Setelah Mengamalkan Istighfar Demikian Pula Ketika Kelompok Ketika Dia Pengen Kaya Ternyata Tidak Kaya Kaya Sudah Berusaha Maksimal Disuruh Istighfar Artinya Apa Allah Menyiapkan Solusi Dan Sarana Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dan ini Bisa Juga Kita Jalankan Bersama Ketika Kita Memperbanyak Istighfar Apalagi Kalau Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sempat Disuruh Pakai Masker Kemana Mana Sempatan Berdikir Kita Sambil Apapun Kita Membaca Istighfar Tidak Kelihatan Itulah Selalu Ada Hikmah Di balik Peristiwa Yang Terjadi Ya Terima kasih Ustaz Itulah Pemirsa PKTV Bahwa Manusia itu Sebenarnya Sudah Di Walah Dijamin Dijamin Mampu Untuk Menghadapi Sebuah Ujian Nah Pertanyaannya Ada Manusia itu Yang Akhirnya Putus asa Sampai Dia Mungkin Memperbuat Yang Tidak Baik Bisa Jadi Menghilangkan Nyawa Orang Karena Saking Dia Tidak Mampu Menghadapi Sebuah Ujian Nah Ini Seperti Apa Muncul Mungkin Sampai Membunuh Orang Nah Ini Seperti Apa Baik Itu Pada Kategori Ranah Ujian Yang Kedua Ujian Larangan Tidak Boleh Memhilangkan Nyawa Orang Baik Pemirsa PKTV Yang Dirahmati Allah Betul Bahwa Membunuh Seseorang Dalam Agama Kita Itu Sama Dengan Membunuh Seluruh Umat Manusia Mang Kotala Nafsan Bigoiri Nafsin Auf Fasadin Pakan Nama Kotalan Nasa Jamiah Jadi Barang Siapa yang Menghilangkan Nyawa Tanpa Sebab Yang Syari Atau Yang Yang jelas Yang Dibenarkan Oleh Hukum Maka Pakan Nama Seolah Olah Yaitu Kotala Membunuh Nasa Jamiah Seluruh Manusia Maka Begitu Beratnya Dosa Yang Disandang Oleh Orang Yang Membunuh Maka Disinilah Kita Diuji Diuji oleh Allah Untuk Tidak Melakukan Itu Maka Ujian Larangan Itu Salah Satunya Yaitu Ujian Untuk Tidak Membunuh Atau Tidak Menghilangkan Nyawa Karena Konsekuensinya Sangat Berat Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Walaupun Ada Kisah Kisah Yang Mungkin Di Dalam Kitab Riyad Salihan Insyaallah Kisah Yang Sangat Panjang Ketika Ada Seseorang Yang Membunuh 99 Orang Kemudian Datang Kepada Rahib Atau Pendeta Bertanya Wahai Bapak Saya Ini Telah Membunuh 99 Orang Apakah Dosa Saya Terampuni Dan Tuhan Menerima Tugbat Kami Oh Tidak Bisa Maka Saking Diterima Kurang Baik Bunuh Sekalian Jadi Kenap 100 Akhirnya Bertemulah Dengan Seorang Ulama Dan Pertanyaan Sama Disampaikan Ternyata Sang Ulama Tabi Dengan Bicak Menjawab Bisa Insyaallah Dengan Catatan Kamu Pergi Dari Tempat Itu Ke Suatu Tempat Dimana Banyak Orang Yang Berbuat Yaksan Atau Baik Maka Menujulah Ketempat Tadi Kudarullah Di Tengah Perjalanan Meninggal Setelah Meninggal Ternyata Dasad Nyawa Atau Roh Maaf Roh Daripada Sang Pembunuh 100 Orang Menjadi Rebutan Malaikat Penjaga Surga Dan Raka Kesimpulan Akhirnya Siapa Yang Lebih Dekat Mana Tujuan Atau Salah Lebih Dekat Tujuan Maka Lebih Mengarah Kepada Kembaikan Maka Menjadi Milik Malaikat Artinya Apa Bahwa Memang Dilarang Membunuh Dan Membunuh Tetap Ada Solusi Ketika Kita Minta Ampun Kepada Allah Tetapi Itu Sungguh Sangat Disayangkan Ketika Terjadi Pembunuhan Tanpa Sebab Jadi Seperti Itu Wah Ya Sekali Harus Hati-hati Dan Memang Kita Harus Selalu Belajar Menghadapi Situasi Dan Kondisi Yang Kadang-kadang Membuat Kita Tersulut Emosi Yang Cukup Tinggi Makanya Jalan Seperti Pak Ustadz Bilang Tadi Adalah Istighfar Nah Sekarang Begini Pak Ustadz Ada Tadi Disebutkan Mungkin Entah Itu Masuk Dalam Ujian Nikmat Atau Ujian Musibah Ya Saat Ini Masyarakat Kita Itu Dihadapkan Dengan Persoalan Contoh Kelangkaan Minyak Gitu Atau Minyak Yang Mahal Ini Apakah Ini Termasuk Ujian Atau Memang Ada Apa Dinamika Kehidupan Mungkin Seperti itu Gimana Pak Ustadz Ya Betul Bagian Daripada Ujian Tentunya Itu Adalah Bagian Ujian Lingkungan Ya Jadi Lingkungan Salah Satunya Adalah Tentu Adalah Yang Mengelola Daripada Perekonomian Di negara Kita Mungkin Ada Yang Khilaf Ya Mengelola Tidak Sesuai Dengan Joptis Atau Mungkin Terjadi Salah Prosedur Dan Seterusnya Sehingga Terjadi Kelangkaan Seperti Walaupun Sebenarnya Memang Seharusnya Tidak Terjadi Karena Kita Tahu Apalagi Di Kalimantan Ini Kan Gudangnya Sawit Ya Tentu Kita Hadapi Dengan Sabar Insyaallah Semuanya Ada Solusinya Dan Sekarang Alhamdulillah Keliatannya Sudah Mulai Ada Solusi Titik terang Terlepas Ada Yang Ternyata Dalam Tanda Berdek Tersangka Dan Seterusnya Itu Sudah Urusannya Orang Sana Karena Setiap Pemimpin Nanti Akan Dimintai Bertanggung Jawabannya Itu Pasti Tapi Yang Jelas Kita Sebagai Masyarakat Biasa Bersabar Karena Itu Bagian Dari Ujian Hidup Ujian Dari Lingkungan Kita Dan Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Berupaya Untuk Tabah Sabar Dan Insyaallah Pasti Akan Keluar Jalan Keluar Atau Solusi Yang Akan Diberikan Oleh Allah Ketika Kita Bersabar Kita Kembalikan Bahwa Semuanya Adalah Milik Allah Dan Semua Akan Kembali Kepat Insyaallah Dengan Prinsip Itu Kita Akan Merasa Tenang Ya Dalam Menghadapi Ujian Seperti Ya Baik Ini Persis Dengan Apa Yang Sudah Kita Hadapi Bersama Sebenarnya Sebelum Minyak Juga Mungkin Corona Itu Termasuk Ujian Dan Ternyata Kita Bisa Menghadapi Itu Kita Bisa Membayangkan Bahwa Dulu Waktu Saat Heboh Hebohnya Awal Awal Dengan Corona Itu Kita Seolah Sudah Ini Hampir Seperti Kiamat Ini Semuanya Berubah Sampai Apa Namanya Kita Tidak Bisa Seperti Apa Hidup Selama Kita Hidup Itu Berubah Semua Apakah Ini Ujian Dari Allah Apakah Ini Memang Sebuah Peringatan Nah Ini Seperti Bapak Apakah Kadang-kadang Kita Kan Melihat Oh Ini Takdir Nah Apakah Ini Termasuk Sebuah Peringatan Dari Allah Atau Memang Ujian Yang Harus Kita Adapi Baik Seluruh Yang Terjadi Itu Tidak Akan Lepas Dari Campur Tangan Allah Itu Yang Harus Kita Yakini Bahwa Semuanya Adalah Desain Oleh Allah Subhanahu Maka Pasti Ada Hikmah Dibalik Semuanya Kita Lihat Juga Sekarang Coba Setelah Ini Alhamdulillah Mulai Berangsur Mulai Apa Membaik Ini Ya Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Terkait Dengan Corona Misalnya Sebagai Umat Islam Kita Sekarang Menjadi Hidup Lebih Bersih Disiplin Menjadi Lebih Disiplin Dan Menjadi Bahwa Sebenarnya Yang Memang Ini Sudah Harus Menjadi Sebuah Keyakinan Bahwa Namanya Kematian Itu Bisa Ditemui Atau Dialami Oleh Siapapun Dalam Kondisi Apapun Tidak Mesti Buat Corona Karena Sehingga Kalau Dihitung Dari Persentase Penyebab Karena Memang Kematian Itu Sebenarnya Misalkan Ada orang Meninggal Tidak Boleh Yang Nanya Usia Berapa Karena Apa Itu Umumnya Begitu Yang Pertanyaan Kenapa Meninggal Usia Berapa Padahal Itu Bukan Syarat Tidak Ada Syarat Bahwa Meninggal Harus Usia Sekian Tidak Ada Syarat Sebagaimana Juga Tidak Syarat Meninggal Karena Apa Dan Itu Sudah Banyak Dicontohkan Oleh Siapapun Mulai Dari Nabi Sampai Sahabat Semuanya Dicontohkan Kondisi Meninggalnya Dan Bukan Berarti Kalau Misalnya Meninggal Dalam Kondisi Terbunuh Di Hina Bukan Atau Sebaliknya Di Tempat Tidur Nah Tidak Sebagaimana Mungkin Salah Satu Sahabat Nabi Yang Bernama Khalid Bin Walid Yang Beliau Adalah Panglima Tentara Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Dan Hampir Sekujur Tubuhnya Itu Ada Luka Karena Mengikuti Perkerangan Dan Beliau Berdoa Supaya Meninggal Dalam Kondisi Perang Tapi Ternyata Meninggalnya Di Tempat Tidur Artinya Bahwa Seperti Itulah Akhir Seseorang Dan Seperti Itulah Yang Perlu Menjadi Renungan Dan Hikmah Bagi Kita Bahwa Bukan Corona Yang Menyebabkan Mati Bahwa Itu Sebab Oke Tapi Bukan Karena Itu Mungkin Allah Telah Mentakbirkan Rezeki Yang Didapat Oleh Seseorang Itu Sudah Habis Jadi Banyak Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Peristiwa Corona Kemarin Tentunya Di samping Yang Tadi Disebutkan Kita Semakin Berhati-hati Semakin Membuat Kehidupan Kedepannya Semakin Baik Sehingga Hal-hal Yang Menyangkut Masalah Corona Kemarin Ya Mari Sedikit Kita Eliminir Supaya Berkurang Risiko Daripada Wabah Tersebut Ada Yang Tadi Disebutin Ujian Yang Menyenangkan Tapi Orang Tidak Terasa Bahwa Itu Ujian Yaitu Tentang Kekayaan Tadi Kadang-kadang Kita Diberi Rezeki Yang Berlebih Apa Namanya Kepuasannya Itu Kadang Melebihi Nah Ini Bagaimana Menghadapi Hal-hal Itu Agar Tidak Salah Kaprah Padahal Ada Orang Yang Merasa Rezeki Uangku Banyak Padahal Itu Dia Dihadapkan Pada Ujian Nah Bagaimana Menurut Pak Ustadz Agar Mereka Itu Tidak Salah Dalam Mengelola Kekayaan Seperti Apa Kekayaan Yang Kita Miliki Tentunya Harus Kita Renungi Juga Artanya Begini Harta Yang Kita Miliki Itu Sebenarnya Kalau Di Kelompokannya Ada Berapa Harta Yang Kita Miliki Itu Sebenarnya Ada Tiga Sekaya Apapun Yang Kita Makan Sehingga Kenyang Sekaya Apapun Harta Seseorang Makannya Ukurannya Ya Sama Tidak Ada Yang Oh Saya Orang Kaya Makannya Sekali Makan 10 Piring Misalnya Atau Orang Miskin Satu Piring Saja Tidak Ada Atau Mungkin Mau Memakai Kendaraan Yang Apa Karena Kaya Satu Mobil Atau Mobilnya Lima Bisa Jalan Bareng Dengan Gak Mungkin Jadi Harta Yang Kita Makan Sehingga Kenyang Yang kedua Ada Harta Yang kita Pakai Sehingga Rusak Atau Lusuh Apapun Apakah Rumah Kendaraan Atau Haju Atau Fasilitas Fasilitas Yang lainnya Ketika itu Sudah Kita Pakai Rusak Maka Itu Bagian Daripada Harta Kita Yang Hakiki Tentu Yang Substansial Adalah Harta Yang Kita Sudakohkan Kita Infakkan Karena Itulah Harta Yang Akan Kita Bawa Mati Jadi Tidak Bener Pernyataan Harta Enggak Dibawa Mati Dibawa Tapi Dengan Cara Tadi Dibawa Dengan Cara Banyak Di Infakkan Banyak Disudakohkan Banyak Ditasarufkan Ke Hal-hal Yang Sifatnya Bermanfaat Untuk Banyak Itu Insyaallah Nanti Harta Itu Akan Menjadi Bagian Dari Harta Yang Subhan Stil Ketika Anak Adam Itu Mati Maka Terputus Segala Perbuatan Dan Amalnya Kecuali Tiga Perkara Yang Pertama Adalah Sudakoh Jariah Nah Ini Yang Maksud Tadi Adalah Harta Yang Kita Sudakohkan Yang Kedua Tentu Ilmu Yang Bermanfaat Dan Anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tua Jadi Sekarang Ini Harta Ini Malah Dipamer Pamerkan Akhirnya Ada Yang Ketangkap Pun Ini Sebuah Ujian Punya Harta Malah Dipakai Untuk Menyombongkan Dirinya Nah Ini Menjadi Salah Satu Hal Yang Mesti Harus Diindari Anda Punya Harta Banyak Seperti Yang Kedua Tadi Harus Dimanfaatkan Kejalan Allah Atau Untuk Disedagahkan Pada Orang Orang Yang Bermanfaat Pada Orang Banyak Pemirsa PKTV Masih Di Program Si Aromantan Tentunya Yang Anda Yang Masih Bersama PKTV Semoga Masih Bisa Bergabung Dengan Kalau Mungkin Anda Di rumah Sedang Menyiapkan Menu Berbuka Puasa Kami Berharap Agar Apa Ibadah Anda Dalam Sehari Ini Bisa Maksimal Kita Akan Lanjutkan Si Aromantan Setelah Pesan-pesan Yang Satu Ini Baik Pemirsa PKTV Program Siar Ramadan Yang Dermati Allah Subhanahu Ta'ala Kita Masih Di Program Siar Dengan Tema 7 Ujian Hidup Narasumber Yang Ditadirkan Yaitu Ustadz Mohd Fauji Tadi Sudah Banyak Menyampaikan Berita Tentang 7 Ujian Hidup Dan Saya Meyakini Anda Pun Juga Mungkin Merasa Sama Ya Pernah Mengalami Hal Seperti Itu Meskipun Kadang-kadang Ada Yang Merasa Kuat Tapi Ada Juga Yang Merasa Tidak Kuat Dengan Ujian Itu Terus Akhirnya Melakukan Hal-hal Yang Ya Merugikan Diri Sendiri Nah Sekarang Kita Coba Kembali Lagi Tadi Yang Keempat Tentang Ujian Itu Selah Nikmat Ya Sekarang Keluarga Keluarga Ini Kadang-kadang Kita Merasa Sudah Bahagia Tapi Ada Juga Yang Merasa Kurang Kelihatannya Karena Contohnya Begini Kita Dapat Ujian Itu Karena Anak Kita Nakal Kita Tidak Merasa Bahwa Padahal Saya Sudah Mendidik Dengan Baik Tapi Anak Kita Ini Selalu Menjadi Pikiran Apakah Sekarang Untuk Menghindari Seperti Itu Bagaimana Kita Menghadapi Sebagai Orang Tua Atau Mungkin Sebagai Saudara Kita Ini Ternyata Anak Kita Begini Baik Bismillahirrahmanirrahim Almal Walbanin Zinatel Hayatid Dunia Perhiasan Harta Dan Anak Bahkan Menjadi Fitan Atau Ujian Tersendiri Itu Adalah Anak Nah Ketika Kita Telah Berupaya Untuk Mendidik Semaksimal Mungkin Dari Anak Tersebut Dan Ternyata Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Maka Kita Evaluasi Tentunya Ada Beberapa Tips Atau Tahapan Dalam Mendidik Anak Para Pemisah Yang Dirahmati Allah Yang Paling Pokok Adalah Yang Pertama Cara Mendidik Supaya Efektif Itulah Al-Qudu'wah Memberikan Contoh Sebelum Mengajak Jadi Ketika Kita Sebagai Ayah Ketika Kita Sebagai Ibu Ya Pengen Mendidik Hasilnya Maksimal Pertama Kali Adalah Contoh Memberikan Contoh Itu Sudah Pokok Karena Pemberikan Yang Pertama Dan Utama Itu Dari Keluarga Jadi Maka Itu Menjadi Sangat Penting Nah Bagaimana Kita Memberi Contoh Kita Kiblatnya Kepada Manusia Terbaik Di Muka Bumi Ini Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Qudu'ala 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 Ada contoh Yang baik Bagaimana Beliau Memulai Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Kembali Itu Di Bimbing Kita Itu Oleh Rasulullah Bangun Tidur Berdoa Alhamdulillah Illadzi Ahyana Wa'adama Amatana Wa'ilahi Nushur Kemudian Kita Memulai Dengan Kalau Pagi Memulai Dengan Sholat Tahajud Karena Ada Kebiasaan Rasulullah Yang hampir Tidak Pernah Ditinggalkan Dalam Masa Keseharian Salah Satunya Sholat Tahajud Kemudian Berwudu Selantiasa Berwudu Kemudian Sholat Duham Baca Al-Quran Bersedekah Istighfar Kemudian Sholat Berjamaah Di Masjid Tujuh Kebiasaan Itu Yang Insyaallah Rasulullah Dalam Keseharian Tidak Pernah Meninggalkannya Jadi Itu Contoh Kita Tentu Meniru Ataupun Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Memberikan Contoh Kepada Anak Anak Kita Ketika Kita Menginginkan Anak Anak Kita Misalnya Supaya Sholat Berjamaah Di Masjid Sekarang Sudah Dibuka Sudah Mulai Bebas Bisa Ke Masjid Maka Yang Memberikan Contoh Harus Kita Duluan Jangan Sampai Kita Menyuruh Malah Main HP Misalnya Atau Nonton TV Anak Kita Disuruh Ke Masjid Itu Tidak Maksimal Anak Itu Mungkin Berangkat Kembali Lagi Berpikir Nanti Suatu Saat Kemudian Tahapan Yang Kedua Setelah Kita Memberikan Contoh Adalah Mengikat Hati Sebelum Memberikan Penjelasan Artinya Anak Itu Kita Kita Takluk Hatinya Sebagai Kisah Yang Tadi Kita Lihat Beda Menjawab Antara Pendeta Dengan Sang Pendeta Menjawab Mematahkan Hati Sehingga Dia Emosi Tetapi Sang Ulama Masuk Kedalam Hati Dan Meyakinkan Bahwa Anda Bisa Dihampuni Oleh Allah Itulah Maksudnya Sebelum Menjelasan Langsung Diberikan Ditaklukkan Hatinya Bahwa Anda Bisa Bertobat Dan Diterima Obatnya Dihilangkan Dosa Yang Membunuh 100 orang Tadi Kemudian Yang ketiga Adalah Ta'arif Kabula Takrib Mengenalkan Sebelum Memberikan Mengenalkan Sebelum Memberikan Beban Ta'arif Koblet Takrib Misalnya Di dalam Bulam Rawantun Ini kita Akan Memperkenalkan Anak Untuk Berpuasa Ini juga Dijelaskan Bahwa Puasa Ini adalah Berlatih Untuk Menjadi Orang Yang Ada Saudara Kita Yang Sama Sekali Menemukan Makanan Itu Dalam Sekian Hari Sekali Karena Saking Tidak Adanya Dan Kita Merasakan Berempati Terhadap Orang Terus Nah Hal itu Perlu Diajarkan Diberikan Penjelasan Dikenalkan Termasuk Anak-anak Yang mungkin Akan kita Bawa ke Pondok Besantren Misalnya Maka Cara Mengenalkannya Juga Harus Benar Jangan Sampai Dibalik Mau Anak Mau Diadak Pondok Besantren Tetapi Mengenalkannya Dengan Ancaman Misalkan Awasnya Kamu Nanti Kalau Nakal Tak Bawa ke Pondok Nah Itu kan Malah Terbalik Seharusnya Dibalik Misalkan Kalau Nanti Mau Ke Pondok Nanti Kita Bisa Bisa Bersama Sama Rekreasi Artinya Diberikan Pemahaman Bahwa Pondok Besantren Itu bukan Tempat Buangan Bahkan Sekarang Ini Banyak Pondok Besantren Yang Bahwa Belajar Disini Bahagia Itu Banyak Sekali Sudah Alhamdulillah Kemudian Yang keempat Adat Taklif Bertahap Dalam Memberikan Beban Bagaimana Tadi Misalkan Yang Sejarakan Anak Kuasa Maka Ketika Anak Itu Belum Mampu Sampai Sore Ya Ditanya Mampunya Sampai Jam Berapa Artinya Itu Bertahap Banyak Contoh Contoh Yang Ketika Kita Memberikan Pendidikan Kepada Anak Kita Itu Perlu Tahapan Yang Step By Step Supaya Dia Tidak Kaget Dan Dia Bisa Merasakan Secara Enjoy Apa Yang Kita Harapkan Tadi Sebenarnya Ada Sepuluh Tapi Mungkin Itu Yang Intinya Bawa Paling Fokus Paling Mencontoh Mencontohkan diri Al-Quduah Qobla Ya Baik Pemirsa PKTV Dari Beberapa Tadi Ada Satu Juga Dari Gangguan Orang Yang Dolim Saya Hubungkan Dengan Ujian Di Lingkungan Saya Kirakan Kita Ini Di Kalimantan Timur Kita Hidup Di Lingkungan Yang Bermacam Macam Baik Agama Baik Suku Baik Karakter Ini Kan Termasuk Juga Kadang-kadang Kita Tidak Mungkin Tidak Dihadapkan Dengan Sesuatu Yang Lancar Aja Pasti Ada Sebuah Gangguan Di Lingkungan Karena Kita Tentunya Yang Hidupnya Di Lingkungan Bertetangga Mesti Banyak Hal-hal Yang Mesti Kita Hadapi Bagaimana Kita Sendiri Pribadi Dalam Keluarga Bisa Menjaga Itu Agar Kita Kadang-kadang Tidak Silau Dengan Tangguhan Lingkungan Tetangga Baik Dari Sisi Kekayaan Atau Anak Yang Mungkin Di sana Kok Anaknya Bagus Terus Di sana Kok Orangnya Begini Itu Apakah Termasuk Dalam Sebuah Ujian Bagaimana Kita Menghadapi Itu Baik Kita Kembali Ke Ranah Pendidikan Tadi Supaya Nanti Bisa Mengawalnya Secara Untuh Bahwa Memang Di Dalam Dunia Pendidikan Kita Mengenal Tiga Tempat Tiga Pendidikan Formal Informal Dan Non Formal Informal Tentu Di sekolah Informal Keluarga Kemudian Non Formal Di masyarakat Nah Ketiganya Nanti Logikanya Itu Idealnya Maaf Idealnya Itu Memang Harusnya Seiring Sejalan Tapi Kadang-kadang Harapan Tidak Sesuai Dengan Penyataan Dan Ini Yang Perlu Memang Kita Sikap Pertama Dalam Menghadapi Ujian Seperti Inilah Dituntut Sabaran Sabaran Kuncinya Disitu Sabaran Karena Memang Itu Sebuah Keniscayaan Apalagi Kita Hidup Di lingkungan Yang Sangat Macemuk Yang Sangat Hidrogen Baik Dari Sisi Kita Di Puntang Sebenarnya Sungguh Sangat Dibantu Hal Itu Dengan Kondisi Latar Belakang Pendidikan Yang Beda Yang Beda Bahkan Agama Yang Beda Kebiasaan Adat Yang Berbeda Jenis Makanan Yang Berbeda Ini Menjadi Sebuah Modal Bagi Kita Untuk Menghadapi Perbedaan Itu Modal Yang Sangat Besar Sebenarnya Artinya Apa Bahwa Kita Banyak Dibantu Untuk Hal Itu Terutama Di Kalimantan Yang Memang Daerah Sengkan Daerah Yang Banyak Dijatangi Oleh Berbagai Sengguh Bahkan Dibuntang Dulu Sempat Dari Berbagai Bangsa Hampir Semua Bangsa Di Dunia Ada Dibuntang Ini Adalah Modal Namanya KB Hal Tersebut Tentunya Kita Harus Punya pegangan Tersendiri Supaya Tidak Terpengaruh Dengan Dalam Tanda Pentik Menyelokan Karena Ini Penting Pondasi Ini Penting Dikokohkan Di Hati Kita Masing-masing Di keluarga Kita Masing-masing Dikuatkan Bahwa Semuanya Ini Pasti Allah Telah Mengatur Allah Telah Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Bagi Kita Ya Lantas Bagaimana Kita Menghubungkan Atau Mungkin Apa Namanya Antara Itu Adalah Takdir Terus Bahwa Itu Adalah Ujian Atau Itu Mungkin Adalah Jalan Hidup Menghubungkan Bagaimana Kita Harus Berpikir Bahwa Oh Ini Adalah Ujian Oh Ini Adalah Takdir Allah Nah Ini Harunya Seperti Apa Menghubungkannya Ya Kadang-kadang Malah Dibalik Ya Kita Belum Apa-apa Sudah Takdir Padahal Sebenarnya Allah Memberikan Kebebasan Kepada kita Untuk Memilih Untuk Memilih Jalan Hidup Kita Kita Mau Seperti Apa Makanya Manusia Itu Kelebihannya Dibeli Kal Artinya Lebih sempurna Daripada Malekat Yang Dia Tidak Pernah Menolak Tugas Dan Senantiasa Menjalankan Apa yang Ditugaskan Oleh Allah S.W.T. Kepadanya Tentu Itu Menjadi Makhluk Yang Kurang Sempurna Manusia Lengkap Diberikan Pilihan Diberikan Cara Atau Alat Untuk Menentukan Pilihan Itu Diberikan Pegangan Kitab Seja'al Al-Quran Sebagai Panduan Jadi Semuanya Dikulangkan Kepada Manusia Jadi Pilihan Hidup Ini adalah Pilihan Tentunya Pilihan Ketika Kita Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Maka Dalam Agama Islam Secara Totalitas Jangan Sampai Separuh Separuh Atau Setengah Setengah Atau Ragu Dalam Mengambil Sikap Ketika Kita Berpedoman Dengan Kitab Seja'al Quran Nah Ini Pertanyaan Terakhir Bagaimana Akhirnya Kita Bisa Menjalani Ujian Ujian Itu Terus Dan Apabila Memang Ujian Itu Adalah Satu Hal Yang Harus Kita Hadapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Atau sabar dan sholat Insya Allah ketika kita Menghadapi seluruh Ujian itu dengan berpendeman Padat tadi, insya Allah ya Itu adalah solusi Kenapa? Dan sesungguhnya yang demikian tadi Sobar dan Sholat tadi, sungguh berat Sungguh lengah berat Illa alal khosin Kecuali bagi Orang-orang yang kusuk Siapa itu orang yang kusuk? Orang yang berperasangkan nantinya Akan bertemu dengan Tuhan Jadi orang yang yakin Bahwa nanti akan ketemu dengan Allah Itu orang yang kusuk Dan mereka itu Berkeyakinan bahwa kepada Allah Dikembalikan Jadi orientasinya orientasi Herat Orientasinya bahwa seluruh Apa yang dijalani Ujian apapun yang dihadapi Ketika dihadapi dengan itu Makan ada hadiah nanti Makan ada Ending yang Ending yang Makan ketika Salah satunya adalah ketika Panggilan sholat sudah tiba Allahu Akbar Allahu Akbar gitu ya Makan sejauh mana Sikap kita Dalam memenuhi panggilan itu Apakah kita bersegera Atau kita mau menunda-nunda Atau kita bahkan mengabaikan Ya mungkin seperti itulah Sikap Allah Kepada kita ketika kita meminta Maka ada yang berdoa Sudah berdarah-darah Ya Kok gak dikabul-kabulkan gitu ya Ya mungkin kita tinjau Sholat kita Ingat kita Likir kita Kepada Allah Sudah sejauh mana Ketika Allah memanggil misalnya Itu adalah Solusi ya Ketika dikaburi Bagaimana menghadapi Berbagai macam ujian Tapi intinya begini Maksudku bahwa Dalam kondisi apapun Jamaah Atau perispa Mereka yang dirahmati Allah Kita itu sebenarnya sedang Di ujian Dalam kondisi apapun Apakah kita enak Susah Itu dalam kondisi Maka bagaimana kita Dalam kondisi apapun Juga itu tadi Kita bisa mampu Memenuhi tugas kita Sebagai makhluk Allah Wama kholakatul jinnah Waliingsah Illa liya'budun Ya tidaklah kuciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah Ya Baik pemirsa PKTV Apa yang disampaikan Beliau yang Paling terakhir tadi Menyebabkan satu kesimpulan Intinya Dan semoga Anda semua Yang dirimati Allah Bisa menghadapi semua Hidupan yang Saat ini kita jalani Dengan tadi Sabar Dan tentunya Kita banyak beristighfar Apabila menghadapi sesuatu Ya Nah untuk mengakhiri Kita minta doanya Bapak Ustaz Untuk Ya semoga Apa yang kita lakukan Ibadah saat ini Di bulan Ramadan Semuanya berkah Dan kita bisa Selalu menghadapi Ujian-ujian Yang Tentunya Bisa dengan Kuat Silahkan Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim 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 Iyakan A'budu Iyakan A'udhu Amin Amin. 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 Semoga doa kita bersama di jabai Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya dan Alhamdulillah ilmunya sudah didengar oleh Pemirsa PKTV dan Pemirsa PKTV. Insya Allah dapat hikmah dan manfaatnya. Insya Allah. Amin. Baik Pemirsa PKTV, demikian program CR Romantan kita pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam program CR berikutnya pada esok hari tentunya dengan tema dan resumber yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada UPZ Bukal Tim karena dengan berkat UPZ acara ini bisa berlangsung. Dan kita akan ketemu lagi. Saya Teguh Suarjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit untuk diri akan ketemu pada program CR Romantan pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.